Hai, Juzin is here. Welcome back to Juzin's Translation YouTube channel. So, we are coming to you with a new video. And this video is coming to you with a new insight. We are going to study basic grammar again. And this, now, we are going to focus on the difference between gerund and twinfinitive after a particular object. Kita akan belajar penggunaan gerund dan juga twinfinitive setelah objek dalam kalimat. Yang harus kalian tahu terlebih dahulu, kita sudah menjelaskan fungsi daripada gerund dan twinfinitive di video sebelumnya. Apabila kalian ingin tahu, silakan kalian klik di link yang ada di bawah. So, kita langsung aja mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Are you ready? Let's get started. Untuk pengenalannya terlebih dahulu, berkenaan dengan gerund baik dan twinfinitive, setelah objek, contohnya begini. Dini just quit working here. Dini baru saja berhenti bekerja di sini. Catatannya, quit merupakan kata kerja inti. Nah, quit merupakan kata kerja inti dari kalimat. Sedangkan working adalah gerund yang mengikuti kata kerja utama. Yang kedua, Dini wants to work here. Dini ingin bekerja di sini. Want merupakan kata kerja inti, sedangkan to work merupakan to infinitive yang mengikuti kata kerja utama. Ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Bahwa gerund dan to infinitive kita letakkan setelah kata kerja inti. Kemudian, di sini yang menjadi perbedaannya. Kadang-kadang kita sering kebingungan apabila kita ingin menyisipkan objek langsung. Dari kata kerja utama. Dini wants to work here. Dini ingin bekerja di sini. Dini wants me to work here. Dini ingin aku bekerja di sini. Nah, lalu kemudian, Dini keeps working here. Dini terus bekerja di sini. Dini keeps me working here. Dini membuatku terus bekerja di sini. Kita selalu mengikuti bentuk kata kerjanya untuk menentukan to infinitive atau gerund. Baik itu setelah objek kata benda. Atau langsung setelah kata kerja utama. Jadi tidak ada perbedaan. Meskipun kita sisipkan objek di sini, jangan kemudian semua dipukul rata dengan to work. Atau to infinitive. Karena biasanya kita menggunakan to. Contoh lebih banyak bisa kalian perhatikan di sini. Laras hated me going home late. Jadi going, ini adalah gerund, biasanya mengikuti hate. Laras benci aku pulang ke rumah. Laras, nah kata need itu biasanya diikuti like to infinitive. Karena kita ada objek di sini, tidak masalah. Laras needed me. To cut the grass. Laras butuh aku memotong rumput. Misha always involves me solving her own problem. Misha selalu melibatkan aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Misha always expects me to solve her own problem. Misha selalu berharap aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Untungnya, kebanyakan ekspresi kata kerja setelah objek kata benda itu adalah to infinitive. Jadi, untuk gerund itu kasusnya spesifik untuk particular word aja. Seperti tadi, like, start, begin, hate, and then involve, seperti itu. Untuk mendapatkan contoh lebih banyak kata kerja utama setelah, sebelum gerund atau to infinitive, kalian bisa visit our website di www.justintranslation.com. Mungkin itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang lain. Semoga video ini membantu. See ya, international and social people. Bye-bye.